oke baik kita mulai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yang kedengeran salamnya cuman sedikit nih biar semangat lagi nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim robi sohli sodri wayasiri amri walul ukdata milisani yafkohu kauli amma bakdu pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan PJJ pembelajaran jarak jauh belajar dari rumah pada hari ini kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam baik anak-anak semuanya mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmala bismillahirrahmanirrahim oke sebelum dimulai kita berdoa dulu coba subhan pimpin doa teman-temannya silakan subhan pimpin teman-temannya berdoa gimana pak pimpin doa mari teman-teman sebelum kita mulai pelajaran mari kita berdoa dulu terlebih dahulu berdoa mulai berdoa selesai terima kasih subhan yang sudah memimpin doa yang berikutnya tolong mutia wajahnya kasih lihat mutia karena ini termasuk dalam PPK kedisiplinan PPK itu adalah mengenai karakter pendidikan karakter tentang salah satunya adalah kedisiplinan mutia wajahnya kasih lihat kemudian siapa lagi nih Randy wajahnya kasih lihat kemudian Pak Asya kameranya dinyalakan Pak Asya kalau enggak Bapak taruh di waiting room kemudian Radit kameranya kasih lihat kalau enggak Bapak taruh di waiting room siapa oke saya akan absen terlebih dahulu sekarang Adam Adam Ramadan Adam saya cek di zoom Adam Adam ada wajahnya Adam kasih lihat Adam kemudian Afifah Afifah ada oke Aisyah Maulidia Halo Jaya Aisyah ada oke Alvo Envir jadi yang keluar-keluar Alvo Mandiri Alvo ada oke Anargia Farhan Alaman 140 Anargia Anargia Farhan oke Anargia Farhan ada Andi Naswa Andi Naswa Andi Naswa Andi Naswa tidak ada Devintia adir Pak Devintia ada oke Dinda Putri kalau saya lewati Dinda Dinda Assalamualaikum Dinda izin Pak oh izin oke terima kasih Yeri atas informasinya Farel Farel Muhammad Farel 31 Farel saya cek di zoom Farel 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 ada tapi cuma kameranya doang Farel kalau gak dinyalain saya taruh di waiting room Fauzi 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 Ibrahim ada ya Fazil Rafi Fazil ada oke Ines hadir Pak Ines ada oke Hana 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 ada oke Haris Haris ada oh Farel baru masuk ya Ines ya Farel ada Farel Farel Muhammad masih connecting connecting aja dia Javier Almer adir Pak ada oke Kanisti adir Pak adir oke Kansa Saskia izin Pak izin oke Hafiz Muhammad Hafiz 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 Muhammad Hafiz 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 gak ada nomor 4 Integral Ilmi Ridwan Ilmi Ilmi ada oke Pak Asya Pak Asya Pak Asya Integral hanya tak tentu dan subuh Pak Asya gak ada Mutia Hadif Pak Mutia ada Wajahnya Mutia kasih lihat Mutia wajahnya kalau gak ditaruh di wedding room Najla Hadir Najla ada oke Nebriska Hadir Hadir Pak oke Nicole Amara Hadir Hadir oke Radit Raden Mas Raditya Radit Radit Raditya Halo Radit 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 gak ada suaranya nih Radit Kameranya nyalain kalau gak ditaruh di wedding room Kemudian Rama Rama Rusdi Radir Radir Radhankah Radir Radhankah ada Randy Randy Hibrizi Randy ada Raisha Alia Hadir Pak Raisha Alia ada Subhan Hadir Subhan ada Yeri Wimoda Hadir Pak Hadir oke Zalika Hadir Pak Zulfikar Fikar Fikar Zulfikar Zulfikar Fikar Fikar tidak ada ya berarti yang tidak hadir ada beberapa baik anak-anak semuanya kita sebelum mulai maka mari kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu silakan berdiri semuanya oke silakan berdiri semuanya ayo yang wajahnya belum kelihatan ayo berdiri semuanya ayo berdiri oke kita mulai menyanyikan lagu nasional maju tak gentar maju tak gentar pembelah yang benar maju bisa rentak kita diserang ada apal enggak nih suaranya Pak suaranya ya oke saya cari lagi yang yang ada itunya yang ada tulisannya bentar saya cari dulu Indonesia Indonesia Raya yang ada liriknya ayo semuanya ikutin yang ada liriknya sekarang maju maju tak gentar pembela yang benar maju tak gentar tak kita diserang maju serentang mengusir penyerang maju serentang tentu kita menang bergerak bergerak serentang serentang manakah menerjang terjang gentar tak gentar menyerang menyerang manjulah manjulah menang oke ya terima kasih silahkan duduk kembali jadi di dalam pembelajaran abad 21 itu ada yang namanya PPK PPK itu pembelajaran karakter salah satunya adalah nasionalisme nah tadi kita menyanyikan lagu wajib nasional maju tak gentar sebagai bukti nasionalisme kita ya oke sekali lagi yang kameranya belum nyala dinyalakan dulu kalau enggak saya taruh di waiting room nih dan isti kemudian Radit Farel ini info kalau enggak dinyalakan akan saya taruh di waiting room oke kanis dia lagi toilet Nawal Muhammad Nawal Najib Akmal Adiansah oke screen sharingnya sudah terlihat screen sharingnya sudah terlihat belum sudah oke jadi sekarang kita materinya adalah peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa silakan dibuka buku paketnya halaman 216 ayo silakan diambil dulu buku paketnya halaman 216 silakan dibuka buku paketnya halaman 216 silakan dibuka dulu buku paketnya halaman 216 sudah dibuka nah ini aturan PJJ kita jadi setiap tindakan kamu itu akan mendapatkan nilai baik dari PAK kemudian dari kognitifnya ataupun dari psikomotornya makanya selama PJJ ini selama pembelajaran ini tolong diaktifkan segala potensi yang kamu miliki kalau misalkan saya tanya ataupun diskusi tolong mengikuti kemudian kamu berbicara berpendapat saja tanpa takut salah atau tanpa khawatir kenapa-napa karena nanti akan saya nilai dalam tingkah laku selama PJJ ini nah yang kemudian nanti akan ada kuis melalui chat di zoom ini jadi nanti akan ada kuis nanti kamu dulu-duluan cepat-cepatan menjawab pertanyaan itu kalau tiga orang pertanyaan tiga orang pertama yang jawabannya benar nanti akan mendapatkan nilai oke jadi yang pertama adalah aturannya semua tindakan dalam PJJ ini akan mendapatkan nilai yang kedua nanti akan ada kuis melalui chat zoom jadi tiga orang pertama yang jawabannya benar maka akan mendapatkan nilai oke sekarang kita icebreaking ada yang pernah mempraktekan senam jari ini namanya senam suara hati jadi otak manusia itu kan ada dua ya otak kanan dan otak kiri kita akan mensinergiskan antara otak kanan dengan otak kiri itu oke semuanya ikutin saya ya oke semuanya tangannya di depan di depan kamera ayo semuanya tangannya di depan kamera ikuti ayo semuanya tangannya diikuti terima kasih Ayo semuanya tangannya diikutin ini namanya senam jari untuk menyelaraskan otak kanan dan otak kiri Terima kasih 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 Hana, menurut Hana gambar ini menggambarkan atau menjelaskan tentang apa? Ayo Hana, menurut Hana gambar ini menjelaskan tentang apa? Coba lihat, di sini ada yang pemuka agama Hindu, pemuka agama Buddha, pemuka agama Islam, agama Kristen. Menurut Hana ini menggambarkan tentang apa? Hana. Gimana Hana? Persatuan walaupun berbeda agama. Persatuan walaupun berbeda agama. Oke, bagus. Jadi bangsa Indonesia ini kan terdiri dari enam agama yang diakui oleh negara, tetapi kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Coba, saya mau nanya ke Hilmi. Hilmi. Ya, Pak. Ya, menurut Hilmi, ini gambar menjelaskan tentang apa? Persamaan antara asas lain. Apa? Persamaan antara suku dan bangsa yang lain. Oke, persamaan antara suku, bangsa, ataupun agama yang lain. Jadi, bangsa Indonesia, negara Indonesia, tidak membeda-bedakan antara minoritas, ataupun mayoritas, ataupun antara umat Islam, umat Kristen, umat Hindu, Buddha, ataupun Konghucu. Oke, sekali lagi kasih aplos untuk Hilmi dan Hana. Hebat. Oke, sekarang saya akan membagi kelompok. Nah, nanti Bapak akan membagi menjadi tujuh kelompok. Nanti masing-masing kelompok tugasnya adalah ini. Silakan difoto dulu. Pilih satu gambar yang menjelaskan peran warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi, kamu cari di internet. Kemudian, kamu pilih tuh satu gambar yang menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan. Kemudian, kamu jelaskan kenapa memilih gambar itu. Nah, yang terakhir, siapkan satu pertanyaan untuk kelompok lain. Oke, jadi tugasnya ada tiga. Yang pertama, memilih gambar. Yang kedua, menjelaskan kenapa kamu pilih gambar itu. Dan yang ketiga adalah, kamu mempersiapkan pertanyaan tentang bagi kelompok lain. Waktu untuk diskusinya, saya kasih waktu sepuluh menit. Oke, ini akan saya breakout room menjadi tujuh. Saya yang pilih sendiri ya. Oke, sudah saya pilih. Saya akan memasukkan menjadi tujuh. Oke, saya akan memasukkan pertanyaan tentang bagi kelompok lain. Oke, silakan langsung masuk ke Zoom masing-masing. Silakan masuk ke Zoom masing-masing. Dan kita akan memasukkan pertanyaan tentang bagi kelompok lain. Dan kita akan memasukkan pertanyaan tentang bagi kelompok lain. Hai Adam 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 kamu enggak join ke Zoom saya taruh di waiting room banyaknya nyanyi dan mutia Rama kamu enggak join Zoom Rama Mutia maaf saya habis sedikit error apanya ngantuk nyawa apanya ayo langsung join ke Zoom Mutia Iya Pak hai 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 Oke baik Sekarang kita akan Mencek Ataupun memeriksa Ke room 1 Atau ke kelompok 1 Ya Almer Farhan Afifah, gimana diskusinya Adam Adam, Afifah Farhan, Almer, gimana diskusinya Apakah lancar Halo 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 Terima kasih. Terima kasih. Diskusinya? Lagi nyari fotonya, Pak. Oke, lagi nyari fotonya. Jangan lupa nanti dijelasin fotonya, kenapa kamu milih itu. Kemudian siapkan pertanyaannya. Iya. Oke, sekarang kita akan mengecek ke kelompok atau room yang terakhir, yaitu kelompok empat. Redanka, Raisa, Zalika, Yeri, Subhan, Randy, gimana diskusinya? Sudah ketemu gambarnya? Kamu cari, Pak, gambarnya. Cari, oke. Setelah kamu cari, kemudian kamu jelaskan kenapa memilih gambar itu ya. Tetap semangat, Insya Allah pasti bisa. Oke, Bapak cek kelompok lain lagi. Selamat menikmati. Ines, kamu join di kelompok empat ya. Pak, tadi wifi-nya error. Iya, nggak apa-apa. Ines, kamu join ke kelompok empat. Kemudian, Devin Tia, kamu join ke kelompok tiga ya. Iya, Pak. Oke. Pasya. Pasya. Iya, Pak. Iya. Kameranya nyalain dulu, Pasya. Iya. Nggak bisa, Pak. Lagi hemat. Saya WF-nya lagi mati, voltnya nggak jelas. Sudah, kamu join ke kelompok dua. Iya. Muti, ya. Muti, ya. Iya, Pak. Kamu join ke kelompok satu ya. Parel. 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 Parel nggak ada jawabannya. Kedisiin poti, kedisiin poti, 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 poti. Jadi, di belakangnya, mejanya dia itu apa-apa. Dia itu, maaf. Karena, dia itu, bener-bener. Polik. Orang dulu datang, kita, dan SDPT. Kita, di sini SDPT. Langsung di mana. Tuk, 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 tuk. Nah, tuk, tuk. Tuk, tuk. Tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk. selamat menikmati oke breakout room sudah dihapus nanti kita lihat murid-murid akan join lagi ke zoom utama breakout roomnya sudah dihapus nanti murid-murid akan join lagi ke zoom utama oke ya kenapa rama oke sudah pada join lagi ke zoom utama ya silahkan kameranya dinyalakan yang masih gelap ayo Hilmi, Mutia Raisa Randy kemudian Almer, Najla Farhan Fasha Afif Adam Kanisti ayo kameranya dinyalakan itu karena Mutia Wi-Fi error oh Wi-Fi nya error ya oke ya tadi kamu sudah kerja kelompok nah saatnya sekarang kita diskusi membahas tentang ini pilihlah satu gambar yang menjelaskan tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan kemudian kamu jelaskan dengan teman sekelompoknya alasan memilih gambar itu kemudian yang ketiga siapkan satu pertanyaan untuk kelompok lain oke saatnya kita presentasi saya mulai dari kelompok 4 dulu kelompok 4 kelompok 4 siapa yang akan mau menampilkan fotonya kelompok 4 Yeri Pak maaf Pak masih mencoba mencari gambarnya tapi ini kelompok lain aja dulu boleh gak Pak oh masih mencari oke kelompok 3 kelompok 3 Hilmi Hilmi Pak ya Hilmi gimana sisi 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 oke silahkan ditampilkan kalau sudah ketemu saya sharenya saya stop dulu silahkan Hilmi ditampilkan gambar dari kelompoknya oke silahkan Hilmi yang lainnya tolong diperhatikan silahkan Hilmi mana Hilmi gambarnya ini oke silahkan di share screen bisa di share screen bisa kok oke Hilmi oke bagus ini gambar dari kelompok kelompok 3 pertanyaannya yang kedua adalah kenapa kelompok 3 memilih gambar ini pertanyaan ini ini kan tentang apa ya itu tentang manusia ini ada yang beda pasnya suku dan agama kalau disini ada kristian ya muslim ya ya oke bagus berarti kelompok 3 mengambil gambar tentang peta Indonesia yang di dalamnya ada banyak tokoh agama dari mulai agama Islam agama Kristen agama protestan kemudian juga agama Hindu agama Buddha dan Konghucu nah dari kelompok 3 dijelaskan bahwasannya Indonesia ini dibangun dari keragaman multikultural semuanya berperan di dalam menjaga persatuan dan kesatuan bagus kelompok 3 kasih aplaus untuk kelompok 3 hebat oke sekarang Hilmi kelompok 3 silahkan kamu pilih coba share screennya ditutup dulu Hilmi share screennya ditutup dulu oke sekarang silahkan Hilmi pilih kelompok berapa kelompok 1 2 atau 4 untuk dikasih pertanyaan kamu pilih kelompok berapa Hilmi kelompok 1 2 atau 4 2 kelompok 2 oke kelompok 2 silahkan kelompok 2 ada Dinda ada Fauzi ada Farel ada Fazil ada Ines pertanyaannya gimana Hilmi Hilmi gimana pertanyaannya 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 ayo Hilmi pertanyaannya untuk di kompok aku setiap apa ini setiap agamanya itu harus dibeli gimana harus menjalankan sesuai ibadah yang dijalankannya oke oke silahkan Fauzi pertanyaan dari kelompok 3 dijawab apakah setiap umat beragama di Indonesia harus menjalankan perintah agamanya atau tidak pak tadi saya di kelompok 2 tapi ada Hilmi di situ gak apa-apa ayah kelompok 2 silahkan silahkan Fauzi Fauzi bukan pak tadi di kelompok 2 ada Hilmi Hilmi kelompok 3 atau kelompok 2 Hilmi kelompok 3 tapi di situ tadi ada Hilmi ada Hilmi ada Fauzi Hana Ritz Terus Fazil oke silahkan Fauzi jawab aja gak apa-apa gimana Fauzi silahkan Fauzi silahkan dijawab aja apakah umat beragama di Indonesia harus menjalankan perintah agamanya masing-masing ya karena memang itu ajaran sesuai kepercayaan mereka oke jadi harus dijalankan ya diikutin oke sekali lagi kasih aplaus untuk Hilmi dan Fauzi oke yang berikutnya saatnya kita quiz silahkan siapkan chat zoomnya silahkan disiapkan chat zoomnya kita cepat-cepatan tiga orang pertama yang jawabannya benar akan mendapatkan nilai nilai tugas sudah siap chat zoomnya oke bapak akan lihat juga di chat zoomnya ini terakhir yang mencet zoom adalah Adam Adnan ini bebas ini individu bukan kelompok lagi Ines jadi ini individu ya bukan kelompok tadi kan udah bikin itu gak ditampilin juga kamu udah kelompok berapa 4 kelompok oke kelompok 4 sudah bikin oke boleh silahkan ditampilkan dulu silahkan kelompok 4 oke protokol tata laksana covid-19 oke silahkan dijelaskan siapa yang mau menjelaskan silahkan saya pak oke silahkan Yeri gimana bisa dilihat dari situasi kita sekarang yang lagi dilanda pandemi covid-19 kita harus pakai maskar dan harus menjaga protokol kesehatan di negara kita juga banyak rewan yang membantu secara sukarela ngerelain nyawanya nah oleh karena itu para warga seharusnya bisa lebih ketat lagi mematuhi protokol kesehatan dan social distancing karena dengan cara inilah kita secara tidak langsung bersatu untuk membantu bangsa ini sembuh oke bagus dari kelompok 4 kasih kasih aplaus untuk kelompok 4 ini memang sangat up to date karena memang sekarang di beberapa kota sedang ada gelombang tsunami covid-19 yang kedua makanya gambar ini sangat up to date sekali oke sekarang kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan ke kelompok berapa satu deh oke silahkan pertanyaannya gimana kan kita udah lama di karantina gini terus habis itu nanti bulan juni atau juli kita bakal masuk buat offline school sedangkan sekarang tuh coronanya covid-nya lagi naik ya lagi naik turun gimana pendapat kalian kayak buat masuk kayak gitu apa kalian diboleh sama orang tua atau enggak soalnya pendidikan juga penting apalagi kita juga udah mau kelas sebelas ya bagus-bagus Ines pertanyaannya oke kelompok satu silahkan dijawab kelompok satu ada Afifah ada Adam ada Aisyah ada Alvo ada Anargia ada Andi silahkan dijawab kelompok satu ini screen sharingnya boleh ditutup dulu oke silahkan kelompok satu dijawab oke kalau memang kelompok satu ini enggak ada coba Bapak mau nanya nih yang kameranya gelap ataupun enggak kelihatan Bapak tanya nih Haris Haris coba kamu jawab pertanyaan dari kelompok empat bagaimana pendapat kamu tentang pertemuan tatap muka yang akan dijalankan pada bulan Juli nanti kamu setuju atau enggak tadi pertanyaan dari Ines kelompok empat Haris plus minus sih pak mungkin kayak ada beberapa orang yang lebih susah kayak kalau lewat zoom gini lebih kurang masuk kalau kurang masuk harus diperhatikan takutnya penyebarannya lebih besar oke bagus sudah protokol kan kita enggak tahu misal itunya kan dua minggu kan kita enggak tahu kenanya kapan oke bagus oke Haris terima kasih satu lagi karena ini pertanyaan yang up to date saya mau nyari siapa nih Rara Rara gimana jawaban kamu tentang pertanyaan dari Ines kelompok empat apakah kamu setuju dengan pertemuan tatap muka Rara Nicole Rara 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 masih di mute Rara 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 belum jawab jawab nih oke Rara kayaknya ada jaringan oke sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Ines dan Yeri dari kelompok empat serta Haris dari kelompok tiga yang sudah menjawab hebat oke yang berikutnya saatnya kita quiz karena ini waktunya juga sudah habis waktunya kamu istirahat silakan dulu-duluan di chat zoom Pak Gading sangat mencintai dunia pendidikan dia sudah mengabdi sebagai seorang guru selama 15 tahun dan berencana terus mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa pertanyaannya adalah mengapa tindakan Pak Gading termasuk merupakan salah satu upaya bela negara ayo silakan ditulis di chat zoom tiga orang pertama yang jawabannya benar akan mendapat nilai apakah tindakan Pak Gading ini termasuk bela negara silakan ditulis di chat zoom oke sudah ada Ines bagus jawabannya bagus dia DM direct message kemudian ada Raisa Alia bagus juga ini DM direct message karena yang pertama Ines dia menjawab karena Pak Gading rela berkorban memberikan jasanya kepada anak-anak generasi baru bagus kemudian Raisa dia menjawab karena mengajar calon pemimpin Indonesia bagus oke sekali lagi applause untuk kelas 10 IPS 2 yang memang jawabannya bagus-bagus oke kesimpulan coba saya mau nanya ke siapa Redan Kak apa kesimpulan yang bisa kamu ambil dari pelajaran kita pada hari ini Redan Kak kesimpulannya apa di mute Redan Kak masih di mute gimana Redan Kak masih di mute oke yaudah Yeri kesimpulannya apa Yeri kesimpulannya apa sendiri tapi melainkan semua orang berperan silahkan Yeri oke karena waktunya juga jadi gini kesimpulannya dari materi tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya warga negara Indonesia itu harus berperan aktif semuanya di dalam menjaga persatuan dan persatuan Indonesia nah yang berikutnya adalah refleksi silahkan kamu pilih di chat zoom emoticon di bawah ini apakah materi tadi itu bikin kamu nangis atau bikin kamu ngantuk atau bikin kamu marah atau bikin kamu senang silahkan dipilih emoticonnya kemudian kamu ketik di chat zoom silahkan dipilih oke nah yang terakhir silahkan kerjakan kerjakan tugas pilihan ganda dan urayan di google classroom yang sudah bapak upload ini kata-kata mutiara dari buya hamka kalau hidup sekedar hidup babi di hutan juga hidup kalau bekerja sekedar bekerja kera juga bekerja jadi dituntut betul-betul peran aktif semua warga masyarakat Indonesia di dalam menjaga persatuan dan kesatuan oke dari bapak itu saja terima kasih sekali lagi bapak ucapkan terima kasih atas semuanya wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke yang tugas tadi jangan dikerjain ya itu bohong-boongan doang terima kasih untuk kelas 10 IPS 2 sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya bagus ada Yeri ada Fauzi ada Hilmi Subahan Ines sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya oke kenapa Hilmi untuk PPK untuk besoknya itu itu di bab wawasan Nusantaya iya bab 7 aja ini mah tadi kita simulasi untuk PPL namanya untuk diserahkan videonya ke kampus atau universitas jadi itu mah enggak masuk itu mah tadi cuma simulasi bukan simulasi ya perekaman untuk melihat saya ngajarnya bagaimana kayak gitu ya oke hostnya saya kasih ke Yeri ya jangan jangan saya pak biasanya Fauzi kalau gak Fauzi oke saya kasih ke Fauzi aja eh Pak maaf tadi itu kan Bapak bilang ada tugas terus katanya gak usah dikerjain maksudnya gimana Pak iya itu kan tadi kan perekaman jadi tugas tadi cuma buat direkaman aja gak harus dikerjain ya itu aja ya terima kasih ya saya izin nih ene terima kasih ya